Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story, this is story of my life Pada video kali ini, Suntana akan menjelaskan bagaimana caranya bagi kalian yang mau mendaptar menjadi mahasiswa UT Tetapi kalian sudah pernah kuliah di universitas negeri ataupun swasta di berbagai macam universitas yang ada di Indonesia Mau negeri atau swasta silahkan, bagi yang udah lulus ataupun belum lulus, bebas kalian Dan Suntana nyatakan kalian bisa mendaptar menjadi mahasiswa UT Ataupun kalian bisa melanjutkan menjadi mahasiswa UT Tanpa harus memulai dari nol, bagaimana caranya? Pertama teman-teman wajib menonton video-video Suntana mengenai sistem belajar di UT Terus perbedaan SIPAS dan non-SIPAS dan sebagainya Silahkan kalian cek di playlist UT ya Mohon dipelajari dulu agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman Ataupun kalian bisa mengerti semuanya seluruh beluk tentang UT Karena kan bisa dipastikan kalian kuliah di kampus lain dengan kampus UT itu akan menjadi suatu perbandingan yang sangat beda dan tidak biasanya Oke, so mari kita mulai Oke, pertama-tama silahkan kalian pastikan dulu jurusan yang mau ambil di UT itu apanya Silahkan kalian bisa lihat di video Suntana sebelumnya mengenai jurusan yang ada di UT ataupun di website UT Nah apabila sudah sesuai, apabila jurusan yang kalian tempuh di kampus sebelumnya dan jurusan yang kalian mau ambil di UT itu ada sama gitu kan Atau setidaknya ada kemiripan maka itu bisa mempercepat waktu kuliah kalian Oke, pertama ini Bagi teman-teman yang mau melanjutkan kuliahnya itu ke UT dan sudah lulus Artinya di kampus sebelumnya itu sudah D3 ataupun D2 ataupun D1 dan E1 sudah lulus di kampus sebelumnya Sudah ada ijazahnya E1 ya Dan kalian mau mengambil jurusan manajemen, akutansi, ataupun ekonomi pembangunan di UTnya Maka kalian bisa mengambil layanan SIPAS ataupun sistem paket Artinya kalian nanti bisa loncat beberapa semester tergantung jurusan kalian di kampus sebelumnya Nah itu namanya sistem blog Oke, bagi teman-teman yang mau tanya sistem blog silahkan komentar di bawah Nah apa itu sistem blog? Sistem blog itu artinya khusus bagi mereka yang mau mengambil program studi manajemen, akutansi, ataupun ekonomi pembangunan di UTnya Maka itu ada pembebasan beberapa semester Oke Nah tetapi tetap nanti setelah jadi mahasiswa UT kalian wajib melakukan yang namanya proses alih kreatif Oke Nah itu bagi teman-teman yang mau mengambil 3 jurusan itu maka bisa mengambil skema sistem paket Sistem paket itu apa sih? Artinya sistem paket itu kalian tidak harus memikirkan lagi mata kuliah-mata kuliah apa saja yang harus kalian ambil persen-persenya Jadi sudah dipaketin sesuai dengan kurikulum BTE Terus bagi teman-teman yang sudah lulus tetapi mau mengambil jurusan selain itu Kalian wajib mengambil skema layanan yang namanya non-sipas Artinya non-sistem paket Artinya pada setiap semesternya kalian wajib mengambil mata kuliah-mata kuliah Terserah kalian, maksimal itu 24 SKS per semester-nya Dan WI-nya juga tergantung SKS yang kalian ambil Oke Seperti itu Nah kan kalian itu sudah pernah kuliah Dan otomatis kalian itu mengharapkan tidak ingin mengulang mata kuliah-mata kuliah yang sebenarnya sudah kalian ambil di kampus sebelumnya Bagaimana cara mempercepat kuliah kalian di UT-nya? Pertama gini Kalian harus download dulu yang namanya katalog kurikulum di website UT Di www.ut.ac.id Nanti ada menu tentang UT Atau tentang UT Kalian search formulir dan katalog Kalian download dulu Ada katalog sistem penyelenggaraan Ada katalog kurikulum Nah kalian download dulu katalog kurikulum Untuk apa? Nanti kalian cocokkan Daftar mata kuliah di kampus sebelumnya Dan dengan mata kuliah di Uni Biasa Sebuka Di Prodi yang kalian ambil Kalian cocokkan dulu Yang sekiranya mirip ataupun sama Kalian catat dulu ya Catat dulu di list Dan itu kalian bisa diajukan alih kredit Kapan pengajuan alih kreditnya? Biasanya pengajuan alih kredit itu harus segera dilakukan Setelah kalian dapat nomor induk mahasiswa Kalian wajib melakukan proses alih kredit Untuk syarat-syarat proses alih kredit itu Ada persyaratannya itu di katalog sistem penyelenggaraan Oke silahkan kalian cari Alih kredit dibaca dulu Sama nanti ada lampirannya di paling akhir-akhir halaman Cara persyaratan pindah dari perguruan tinggi lain ke UT Nanti ada syarat-syaratnya Oke? Nah seperti itu Jadi bisa disimpulkan Kalian itu tidak harus ngulang dari nol banget Cuman memang hitungannya itu Kalian tidak bisa Tidak bisa Oh saya langsung loncat semester 5 Saya bisa langsung semester 6 gitu kan Kalau kalian bukan ngambil di UTnya itu manajemen akunasi atau ekonomi pembangunan Karena kalian tadi itu mengambil skemen layanan yang non-SIPAS Artinya non-paket Jadi kita tidak tahu berapa SKS lagi yang diambil Berapa SKS lagi yang tersisa yang harus diambil di UTnya gitu kan ya Karena kan tadi dicocokkan dulu tuh mata kuliah-mata kuliah yang sama Antara kampus sebelumnya dengan kampus di UTnya gitu kan ya Nah terus apabila kalian Pokoknya sekarang kalian daftar aja dulu Daftar jadi mahasiswa baru Cara daftarnya silahkan cek video sentara sebelumnya Ada cara pendaftarannya Daftar dulu Setelah dapat nomor hidup mahasiswa Biasanya melakukan registrasi mata kuliah Melakukan registrasi mata kuliah Kalian Karena non-SIPAS ya Kalian masukkan mata kuliah-mata kuliah Yang ada di katalog UT itu yang belum pernah kalian ambil di kampus sebelumnya Artinya kan tadi seperti Susana bilang Kalau yang sudah pernah kalian ambil nanti diajukan alih kredit Gitu kan ya Tetapi di semester pertama di UTnya Kalian wajib mengambil mata kuliah-mata kuliah yang memang belum pernah diambil di kampus sebelumnya Ketika Nah setelah diambil yaudah gitu kan ya Kalau sudah bayar Jangan lupa proses alih kreditnya Silahkan baca di katalog Sisaan Penjelenggara Oke Perlu sentara jelaskan dulu Yang namanya alih kredit di UT itu Ataupun konversi ekstensi Itu tidak bisa mentransfer nilai mata kuliah kalian di kampus sebelumnya Artinya kalau misal mata kuliah A di kampus sebelumnya Pernah dapat A atau B atau C Itu kalian tidak bisa berkontribusi terhadap IPK yang di UTnya Tetapi di UT itu hanya berupa pengakuan kalian pernah menempuh mata kuliah tersebut Artinya berupa lulus-lulus aja Jadi artinya kalian sudah lulus menempuh mata kuliah tersebut Tapi nilai di kampus sebelumnya itu tidak bisa berkontribusi terhadap IPK yang ada di UTnya Oke Tapi ya tadi kan sama aja ya Yang penting sudah lulus Dan di UTnya itu kalian menempuh perkuliahnya itu tidak mulai dari nol lagi Oke Paling itu dulu teman-teman yang dapat suntana sampaikan Apabila ada pertanyaan silahkan Komentar di bawah Ataupun ke WhatsApp suntana di 089-658-172483 Batas akhir pembayaran untuk masa 2021.1 Yang gajil ini ya Sampai 13 Januari Semoga ada perpanjangan Tapi kalau pun tidak ada perpanjangan Silahkan kalian cepat-cepat daftar Wajib daftar online ya Cara daftar onlinenya ada di video suntana sebelumnya Oke Terima kasih Terus perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye 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 Bye-bye